Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tetapi Musa berkata, Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman. Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah bacaan Alkitab kita dan kita akan bersama-sama merenungkan hal ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya akhir-akhir ini memimpin sebuah refreshing course untuk pengurus komisi remaja di tempat saya melayani. Di dalam refreshing course itu terdapat sebuah pengakuan dari teman-teman pengurus komisi remaja bahwa mereka kebanyakan itu dipaksa untuk menjadi pengurus. Karena mungkin kakak-kakaknya atau orang-orang yang lebih tua darinya yang pengurus terdahulu kesulitan untuk mencari pengganti, maka ada beberapa orang yang dipaksa-paksa untuk jadi pengurus menggantikan mereka. Dan kemudian karena dipaksa mereka merasa ini bukan tanggung jawab saya untuk melakukan bagian pelayanan. Sehingga mereka melakukan apa yang menjadi tugas dan pelayanannya itu ya dengan setengah hati karena merasa dipaksa. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian kemudian terungkaplah bahwa sebenarnya mereka tidak percaya diri ketika harus melayani. Karena merasa tidak layak, merasa tidak mampu, ada banyak kekurangan di dalam kehidupan mereka. Mungkin ini tidak hanya dialami oleh teman-teman remaja saja, tetapi bagi kita sekalian yang mungkin juga sudah ada di tengah kehidupan pelayanan, dan mungkin satu titik kita pernah merasakan hal yang sama. Saya rasanya tidak sanggup, rasanya saya tidak layak untuk panggilan pelayanan ini. Saya sulit untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru misalnya. Ada banyak kekhawatiran kita sehingga kita mulai menarik diri dari pelayanan dan tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini memenegaskan bahwa kalau sudah Tuhan tunjuk, apapun caranya, pasti juga akan diperlengkapi Tuhan. Bagian Alkitab yang kita baca ini adalah bagian di mana Tuhan meneguhkan Musa yang harus berhadapan dengan orang Israel yang sedemikian besarnya. Dia harus berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk. Dia tahu karakter bangsa itu sehingga dia langsung merasa kerdil ketika Tuhan meminta Musa untuk menjadi pemimpin atas bangsa itu untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Musa merasa tidak layak sehingga dia bilang, ah Tuhan utus orang lain sajalah, jangan saya. Mungkin ini juga sering didengar oleh sebagian besar dari kita, inilah aku utuslah dia. Kita enggan untuk mengambil bagian ini karena merasa tidak layak. Tetapi Tuhan kemudian di ayat yang ke-14, marah murka Tuhan itu bangkit karena Musa ngeyel. Musa sudah ditenangkan berkali-kali oleh Tuhan bahwa dia tidak akan sendirian di dalam pelayanan ini. Dia tetap berkeras hati merasa bahwa dia tidak mampu. Sehingga murka Tuhan pun bangkit dan kemudian menyatakan, bukankah ada kakakmu? yang lebih pandai berbicara dan kamu bisa bekerja sama dengan dia. Bukankah kamu juga punya tongkat yang juga bisa dipakai untuk menyatakan mujizat Tuhan? Musa tidak dibiarkan seorang diri dalam pelayanan ini. Musa tidak dibiarkan kemudian berjalan begitu saja tanpa bimbingan dan tuntunan yang lain. Ini yang seringkali menjadi ketakutan kita ketika kita mengambil pelayanan. Ini yang seringkali menjadi beban pikiran kita ketika ada sesuatu yang baru yang kemudian dipercayakan kepada kita. Apa iya saya sanggup? Apa iya saya mampu? Apa iya saya layak? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan tidak pernah salah memilih. Ketika Tuhan memilih orang-orang untuk melayani dia, untuk ada di dalam bidang pelayanan secara khusus di gereja, Tuhan juga akan memampukan dan kemudian menyatakan juga bala bantuan. Seringkali ini yang sulit kita lihat. Orang-orang di sekitar kita yang sesungguhnya Tuhan siapkan menjadi bala bantuan, mungkin kita anggap sebagai saingan mungkin. Sebagai orang yang kemudian menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan kita mungkin. Dan banyak hal yang lain yang kemudian bermain di dalam pikiran kita sendiri. Sementara itu ternyata adalah pertolongan dari Tuhan yang tidak kita lihat dan tidak kita sadari. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita hari ini belajar untuk bagaimana kita juga boleh membuka diri untuk hal-hal yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin di masa-masa saat ini khususnya ada peran baru yang kita jalani. Mungkin anak-anak kita sudah mulai masuk sekolah dan kita harus berbagi peran yang baru dengan pasangan. Mungkin kita sebagai oma-opa juga harus mendampingi cucu dengan lebih baik lagi karena jenjang pendidikannya lebih tinggi. Atau peran-peran apapun yang kita hadapi saat ini, peran-peran yang baru yang Tuhan percayakan. Yakinlah bahwa Tuhan juga memberikan kelengkapannya ketika Tuhan meminta kita untuk menempuh suatu hal yang baru. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan pasti memberikan bantuan dan pertolongannya. Sebagaimana Musa ditolong oleh Tuhan melalui kehadiran Harun, maka kita pun juga mau meyakini bahwa ada orang yang dipersiapkan Tuhan untuk mendampingi dan menolong kita melakukan sesuatu yang baru ini. Ingatlah bahwa kita pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan ketika melakukan sesuatu yang baru. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa sedih, jangan merasa khawatir. Karena itu semua tidak menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupan kita. Biarlah kita terus berpengharapan kepada Tuhan dan meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita tutup perenungan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang memperlengkapi kami, yang tahu diri kami buruk maupun baiknya. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan yang akan memperlengkapi kami di dalam peran yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam bagian-bagian yang harus kami kerjakan, kami yakin bahwa Tuhan juga yang akan menolong setiap kami. Ada banyak kekhawatiran di dalam hidup kami ya Tuhan, karena kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Tetapi kami juga mau mengimani bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa daripada semua yang kami khawatirkan dan takutkan. Maka dari itu ya Tuhan, tolonglah kami. Supaya kami bisa menjalani hari-hari kehidupan ini, hanya berharap-hari kepada-Mu saja. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah keluarga kami, berkati pekerjaan dan usaha kami, berkati semua apa yang kami lakukan. Biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan juga seluruh hidup kami. Kami serahkan, kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Sapan Gembala GKI pada saat ini. Sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami serahkan. Sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang. Kami serahkan. Sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang. Kami serahkan. Kami serahkan. Terima kasih.